Intro Untuk menentukan sebuah merek itu adalah merek terkenal atau tidak ada di dalam pasal 21 Undang-Undang Merek tahun 2019 Selain dari Undang-Undang Merek juga ada PP no. 67 tahun 2015 juga yang menyebutkan bahwa sebuah merek itu bisa dianggap sebagai merek terkenal apabila ada upaya dari pemilik merek untuk membangun image tentang merek tersebut di negara setempat Selain itu juga saat ini minimal disebutkan terdaftar di lima negara dan si pemilik merek harus bisa membuktikan bahwa merek tersebut memiliki sertifikat dan terdaftar di negara-negara yang disebutkan tadi Dalam film itu kan terkait beberapa hal yang pertama adalah produksi film itu sendiri berarti yang memproduksi film rumah produksi itu adalah dia pemegang karya cipta sinematografinya dan penciptanya adalah si produser dan juga sutradara kalau penulis skrip maka penciptanya adalah yang penulis itu sendiri nah kalau untuk poster siapa yang mendesain poster tadi dia lah yang merupakan pencipta dari poster tersebut terus ada juga pemain film itu sendiri dia juga merupakan pemegang hak cipta atas tampilannya atau performance right-nya nah itu hak cipta yang terkait dalam sebuah film jadi bagi pemilik usaha kita perlu mengetahui bahwa apa keuntungan yang dia peroleh dari melindungi hasil karyanya yang sering terjadi kerancuan adalah apakah akan melindungi usahanya dengan patent atau apa dengan rahasia dagang ya jauh dengan patent itu kan berbatas waktu itu hanya jangka waktunya 20 tahun untuk patent biasa dan 10 tahun untuk patent sederhana habis itu tidak ada perlindungan kalau rahasia dagang perlindungan itu selamanya dan tidak menurutkan proses pendaftaran dari beberapa pelaku usaha mereka melindungi usahanya itu tergantung dari jenisnya jadi kalau seperti deterjen, cairan pembersih itu pelaku usaha lebih memilih melindungi dengan patent patent memang berbatas waktu 20 tahun tapi pelaku usaha menyebutkan bahwa setelah tidak sampai 20 tahun pasti akan berinovasi akan berinovasi berarti akan ada penemuan baru yang berarti akan bisa dilindungi dengan patent yang baru ya sedangkan kalau yang memilih rahasia dagang itu biasanya yang produknya itu terkait dengan adanya informasi yang memang bersifat rahasia ya seperti Coca-Cola, produk susu ya itu karena ternyata dari proses rangkaian proses mereka ada ramuan yang hanya diketahui oleh beberapa orang saja yang pada saat proses tertentu akan dimasukkan ramuan tersebut sehingga mereka lebih memilih melindungi dengan kontraksi agar dagang saya Rahmitra Desmaryanti sebagai partner HTKN Intellectual di SAP Lover nantikan sit-talk berikutnya jangan lupa like, comment, and subscribe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati